Seorang pelaku perampasan ponsel di Kabupaten Jumber, Jawa Timur ditangkap warga setelah aksinya digagalkan oleh seorang perempuan karyawan Tuku HP. Pelaku diketahui bernama Muhammad Abdullah, warga kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Ia dibawa oleh warga ke sebuah kantor pemerintahan di Jalan Jawa, kecamatan Sumber Sari, hingga polisi datang menjemputnya. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura membeli ponsel seharga 4 juta rupiah. Namun saat penjaga Tuku lengah, pelaku langsung membawa kabur ponsel bersama rekannya yang menunggu di atas motor. Namun aksinya dapat digagalkan setelah seorang karyawati mengejar dan menarik jakit pelaku hingga terjatuh. Di atas datang kan katanya sudah bukaan sama on. Oh gitu, terus? Ya, terus ketika saya mau konfirmasi ke on, saya kejar, terus saya tarik jakitnya, terus saya tarik lima lingkungan. Berapa orang itu Mbak tadi? Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Satu orang berhasil kita amankan atas nama saudara MA, dan satu orang lagi melarikan diri yang peran sebagai ojek atau pengantar ekskuter tersebut. Modusnya seperti yang mana? Modusnya jadi berpura-pura membeli HP. Di saat pegawai atau pelayan daripada kontor tersebut lengah, nah disitu yang bersangkutan langsung memanfaatkan sementara tersebut untuk melarikan diri dengan membawa barang atau handphone yang akan dijuri. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengejar pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur